Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Ada isu nanti Mas Hanis dengan AHY, lalu PKS seperti apa dong? Enggak, itu yang Pak Mahfud itu, itu kan silaturohim. Silaturohim antara Bapak Presiden PKS dengan Pak Mahfud. Sebagai topo bangsa, kita meminta masukan dan sebagainya. Kalau secara ofisial, masing-masing di internal koalisi itu kita sudah menyampaikan pandangan masing-masing. Seperti di PKS kita menyampaikan ada bakal calon presiden kita, ada namanya Kang Aher. Mantan Gubernur Jawa Barat, dua periode. Kemudian dari Demokrat, juga sudah menyampaikan Mas AHY, ketum Demokrat gitu ya. Dan tentu kita tidak eksklusif, tapi kita juga membuka. Kira-kira selain di internal koalisi, ada nggak? Kira-kira kemungkinan yang lainnya juga ada. Nah inilah yang kemudian kita fungsikan. Kita buka keran itu biar tidak terlalu close. Biar lebih inclusive di situ. Saya langsung ke Mas Umam. Mas Umam lihat akrobat, ini rasa-rasanya super sibuk begitu di pemilu 2024. Jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya karena tidak ada yang carbon. Seperti apa? Ya, kenapa kemudian menjadi super kompleks begini? Karena memang per hari ini tidak ada konfigurasi yang tetap di dalam konteks calon pres maupun calon pres. Dan kenapa itu terjadi? Karena memang secara elektabilitas, relatif, memang ada. Dalam konteks calon pres ada tiga layer. Yaitu Pak Ganjar, kemudian Pak Prabowo, kemudian Pak Anies. Tetapi ada faktor-faktor lain yang kemudian membuat pola koalisi itu menjadi begitu cair. Mengapa cair? Karena ada masing-masing agenda kepentingan yang tidak mudah ditemukan. Masing-masing agenda kepentingan? Ya, agenda kepentingan. Dalam arti begini, kalau misalnya kemudian kembali ke konteks judul, itu sifatnya judul itu sifatnya umum. Itu teoretik. Dan itu mungkin barangkali kembali ke salah satu argumen dari Geoffrey Freidham di artikel dia di Journal of Parliamentary Affairs. Membagi bahwa koalisi itu terbentuk menjadi tiga faktor. Berasal dari tiga faktor. Pertama, historis ideologis. Kedua, kesamaan visi, misi, dan juga platform dalam konteks pemerintahan. Dan yang ketiga, faktor pragmatis. Tetapi betul tadi disampaikan, bukan berarti mereka yang kemudian memiliki pragmatisme kemudian tidak berideologis. Kalau misalnya kemudian ada, tentu itu dalam konteks kasuistik. Nah, tetapi kalau misalnya kita cermati, ada dinamika yang memang tidak mudah. Saya kemarin dalam satu artikel saya tulis di salah satu media, saya mencermati ada situasi yang memang agak unik di dalam konteks pemerintahan ini. Situasi uniknya artinya? Unik dalam arti, ada semacam gejala di mana terjadi faktionalisme dalam konteks relasi antarpartai di dalam pemerintahan yang barangkali salah satunya kemudian dipicu oleh rasa, ada satu klausul yang dalam referensi itu kembali ke konteks fairness di dalam koalisi. Ada yang merasa bahwa dalam konteks pola relasi di dalam pemerintahan itu, ada semacam ketidakadilan. Ketidakadilan dalam arti seolah-olah ada dominasi kekuatan tertentu, sehingga kemudian membuat pola relasi antarpartai itu menjadi tidak berimbang, tidak egaliter. Nah, oleh karena itu, kemudian kalau misalnya saya membaca, kemarin terbentuk lima partai berkumpul itu, itu sampai kemudian kalau misalnya kita asumsikan, maka bisa mengakumulasi 49,3 persen. Itu angka yang sangat besar. Tetapi pada saat yang sama, itu bisa dipersepsikan juga sebagai upaya untuk mengepung PDIP, karena bagaimanapun juga PDIP memiliki kekuatan yang cukup real, sangat real. Golden ticket, 22 persen kursi di parlemen, dan bisa mengajukan siapapun. Oleh karena itu, kalau misalnya kita cermati dinamikanya, bahkan ada satu keyword disampaikan langsung Pak Nordin Halid. Disampaikan kalau misalnya kemudian PDIP akan masuk ke kekuatan yang besar, maka tidak boleh mendominasi. Bagi kami, melihat itu adalah sebuah sinyal yang sangat tegas. Sebuah sinyal. Ada friksi yang barangkali tidak banyak orang menangkap itu, tetapi friksi itu begitu kemudian kelihatan ketika dikonfirmasi statement yang lain. Dikonfirmasi statement yang lain. Nah, tetapi kemudian, sepertinya saya juga menduga, bagaimanapun juga, Bu Megad dengan pengalaman politiknya yang begitu panjang, sebegitu kompleks, juga mengetahui bahwa dirinya, partainya sedang dikepung. Oleh karena itu, praktis kalau kita hitung, secara momentum ada sekitar satu minggu. Pasca pendeklarasian koalisi besar, praktis satu minggu, satu hari sebelum lebaran, ada deklarasi Pak Ganjar. Dan itu adalah jawaban real, respon konkret dari PDIP, atas apa yang kemudian terjadi dinamika di dalam sini. Nah, dalam konteks ini, saya menduga, betul memang Pak Jokowi hadir di PDIP, dalam konteks deklarasi Pak Ganjar, tetapi sepertinya, sepertinya, ada semacam kekecewaan dari sejumlah partai-partai di sekitar istana, yang berharap, sebelumnya berharap, Pak Jokowi bisa menjadi political broker, sekaligus, deadlock breaker, ketika kemudian berharap ada mengawinkan kekuatan antara Ganjar, Pak Prabowo atau Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, sehingga kemudian membentuk sebuah koalisi besar. 49,3 persen, plus PDIP 22, maka bisa membentuk 70 persen. Itu bukan koalisi besar, tapi koalisi super besar. Super besar, super jumbo. Saya yakin Mas Oled juga akan keder. Nah, oleh karena itu, nah, situasi ini, kita sudah duga sejak awal, jika PDIP menentukan sikap, menentukan langkah, itu bisa menjadi game changer di dalam konteks dinamika koalisi. Karena bagaimanapun juga, sejumlah pihak bisa mencoba bermanuver, tetapi ketika PDIP bersikap, maka kemudian banyak kuncian-kuncian langkah itu, yang selama ini mengalami stagnasi, akhirnya kemudian sekarang mengalami dinamika, sangat luar biasa. Artinya masih belum terlihat sikap dari PDI? Seperti apa? Nah, terkait dengan ini, saya ingin mencoba merespon. Bagaimana dengan KIB? Mau izin, Pak Nurdin. KIB betul solid, tapi kalau misalnya kita cermati, batas antara solid dan sulit, solid dan sulit susah ya? Satu rup. Itu agak tipis itu. Artinya apa? Betul memang solid, tetapi bagaimanapun juga, kita cermati sejak awal. Tidak mudah memang kemudian, mengelola sebuah koalisi, kalau misalnya tidak ada basis platform, dengan juga capres yang juga konkret. Nah, maka kemudian dukungan P3 terhadap pencaparesan Pak Ganjar di PDIP, bagaimanapun juga, itu adalah sebuah evaluasi yang konkret atas soliditas KIB. Bagi saya pribadi, mencermati situasi ini, KIB secara de facto sudah selesai. Tetapi secara dejur belum selesai. Kenapa? Karena merucuk pada klausul yang ditandatangani tiga ketua umum partai, Golkar, PAN, P3, akan selesai jika nanti sudah clear, Golkar akan mendukung mana, kemudian PAN akan mendukung mana. Jika terjadi split, ada fraksionalisme, maka kemudian disitulah letak de facto dan dejur dari berakhirnya KIB. Nah, tetapi, bagaimanapun juga, situasi ke depan tambahnya akan sangat ditentukan oleh Golkar. Kalau Golkar melakukan langkah-langkah secara all out, saya mencermati Bapak, izin setidaknya beberapa langkah yang bisa dilakukan Golkar. Pertama, meyakinkan kepada pihak Gerindra, supaya kemudian betul-betul Pak Prabowo bisa menerima Pak Erlangga sebagai cawapres. Yang kedua, memastikan apakah kemudian dalam konteks ini tersisa adalah PAN. Dan kita tidak bisa menghitung PAN sebagai sebuah entitas tunggal. Memang tidak mengajukan Pak Zulkifli Hasan. Tetapi ada nama yang selama ini membayang-bayangi, salah satunya adalah Pak Erick Thohir. Kita tidak tahu apakah ada skema transaksional di belakangnya, ataukah ada skema naturalisasi. Sekarang lagi musimnya naturalisasi. Setara politik. Yang begitu cepat. Nah, kita akan lihat itu. Kalau misal kemudian Golkar, dengan all out, segara pengaruh, segara logistik, bisa mencoba meyakinkan itu, tidak menutup kemungkinan. Akan terbentuk poros kekuatan baru. Jadi, bukan hanya tiga kekuatan, tapi bisa menjadi empat koalisi. Tentu, targetnya bukan target menang. Secara realistis, bukan target menang. Tetapi, target untuk pertama, mengonsolidasikan basis pemilih di sel-sel masing-masing politik. Yang kedua, tentu mendapatkan logistik kekuatan politik. Dan yang ketiga, bisa masuk dalam putaran kedua. Tidak harus menang. Tetapi, ketika masuk di putaran kedua, disitulah mulai tersibak secara clear. Mana capres-caupres yang memiliki kekuatan dan potensi menang lebih besar. Disitulah keberpihakan mereka akan dilakukan. Empat poros kemungkinan dari Mas Umam ya. Minimal tiga, maksimal empat. Maksimal empat. Saya minta tanggapan langsung Bang Nudin Ali terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan Mas Umam. Sebelum nanti, Bang Errico dan juga Bang Errico. Ya, saya meruskan sedikit soal kementaraan yang umum mengenai kondisi besar deklarasi pada saat itu. Jadi, waktu itu belum berdeklarasi. Itu baru wacana, ikhtiar, niat suci dari lima partai ini untuk melahirkan, menghadirkan koalisi kebangsaan atau koalisi besar ketika itu. Jadi, belum ada sama sekali soal deklarasi. Nah, itu apakah berlanjut? Ya, sampai sekarang masih dilakukan lobby-lobby. Tapi dengan bergabunya P3 ke PDIP, yang saya bilang tadi normal itu, tapi belum tentu wajar. Itu berarti ini kan sudah berkurang satu. Apakah masih dikategorikan sebagai koalisi besar atau koalisi kebangsaan, yang pasti tadi bahwa ada koalisi utama, yaitu PKB dengan Golkar. Dan itu sudah diatakan oleh Cak Imin dengan Pak Erlang Hartarto. Di dalam ada sebuah, memang demokrasi kita ini dibangun di atas multipartai. Nah, oleh karena itu lobby-lobby politik, negosiasi politik itu sangat menentukan. Dan dalam politik itu, menurut ahli komunikasi politik, itu kepentingan. Nah, kepentingannya apa itu? Siapa dapat apa, keapa mendapatkan, dan bagaimana cara mendapatkan. Nah, ini yang dilakukan oleh para ketemu-ketemu partai yang dipertentukan di negeri ini yang menurut saya luar biasa. untuk ketentraman, kedamaian, kemudian rakyat bisa menilai bahwa demokrasi kita memang multipartai, tapi para elit ini bisa berkomunikasi dengan sangat baik dalam bentuk silaturahim dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh para elit politik itu dengan sangat baik. Nah, oleh karena itu, Partai Golkar, insya Allah, ikut dalam kontestasi politik, apakah capres, sampai sekarang tetap kita capres Pak Erlanggartarto, apakah capres, minimal capres. Tapi ini semua ditentukan oleh Pak Erlanggartarto, kemudian nanti akan disampaikan di dalam konstitusi partai. Oke. Saya minta tanggapan langsung, Bang Enrico, terkait dengan benarkah PD di Gepong? Begitu? Jadi begini, Bung Jaya, tadi saya sudah berharap sama Mas Sohiri Lumam, ngomong tiga, tiga terus, tapi akhirnya ngomong empat, padahal kalau tiga itu kan PD perjuangan. Tapi satu hal, beliau mendudukin kursi yang warnanya merah, jadi paling tiba. Ya, Mas Sohiri Lumam, tapi kan batiknya juga berwarna-warna. Iya, itu. Kuning, putih, berwarna. Tidak ada merahnya, tapi tempat duduknya merah. Kita tunggu batik dari merah. Jadi, Bung Jaya, saya mengawali tadi, kalau kita bisa melihat lebih jauh, bahwa di Indonesia ini, sistem dan juga yang terjadi, unik. Itu tadi kan, yang Mas Sohiri Lumam juga sampaikan kembali. Tidak ada di dunia manapun, yang namanya berkompetisi, kemudian juga bergabung. Nah, ada hal negatif, juga dalam hal ini. Tentu ada. Artinya begini, semua akan berpikir, ah, nanti juga akan bergabung ini. Begitu. Jadi, kompetisi itu, sudah pasti tidak akan sekeras 2019. Itu satu. Tapi ada hal juga yang positif. Apa hal yang positifnya? Inilah. Semua bisa membentuk, yang namanya kerjasama, tiga kah, dua kah, empat kah. Why? Karena berpikir gini, Mas Sohiri Lumam, besok-besok, saya bisa bergabung, bersama, siapapun yang menang. Nah, tapi inilah yang menurut saya keliru. Belum tentu nanti yang menang, akan menjadi seperti itu juga. Karena kenapa? Setiap ini ada masanya, ada eranya. Belum tentu nanti itu sesuai lagi. Oke. Nah, ini juga nanti yang dalam perkembangan ini, ini menurut saya ya, perkembangannya akan dihitung oleh partai-partai ini. Makanya tadi saya kurang setuju kalau ideologi dan pragmatis itu dipisahkan. Ideologi itu, jelas. Tapi bahwa pragmatis di sini, jangan dianggap pragmatis sesuatu hal yang buruk. Tetapi bahwa semua partai akan berpikir untuk menang, Mas Sohiri Lumam. Tidak ada yang mau kalah di sini. PKS juga tidak mau untuk kalah. Kalau dia pikir untuk kalah, dia pasti juga akan berpikir lain. Untuk apa? Why? Karena memang, kita harus jujur, itu yang sering dilakukan langkah oleh Golkar, bahwa yang memenangkan itu pasti diuntungkan. Selama sekian lama. Dan juga kita tidak bisa abaikan yang namanya Kotel Efek itu. Kami di PDI Perjuangan, apapun ceritanya. Sekarang dengan Bapak Presiden Jokowi Dodo, 80% lebih loh hari ini. Apa? Aproper rating. Belum pernah terjadi dalam segala. 82%? Iya. 82%? 82%. Nah, coba lihat. PDI Perjuangan, oke lah. Mungkin semua katakan, ah itu kan survei Bang Enrico. Belum tentu benar. Tapi naik. Jadi, ini juga yang akan dihitung oleh partai-partai ini. Lihatlah nanti, bahwa keunikan ini setuju. Tapi ini juga nanti akan dipertimbangkan, apakah akan terjadi terus seperti itu? Belum tentu. Pak Jokowi melakukan itu, sebagai kader PDI Perjuangan. Tetapi, yang nanti memenangkan, belum tentu memilih jalan yang sama, dalam hal mengajak semua itu untuk juga bersama-sama. Karena konsekuensi-konsekuensinya juga ada. Nah, jadi sekali lagi, saya sependapat, bahwa calon wakil presiden ini memang penting. Bahwa memang ini juga, akan mengisi ruang-ruang kosong, daripada si Capres. Tetapi, sekali lagi, ini juga yang harus diperhitungkan dengan baik, oleh partai-partai. Tidak boleh juga ada yang namanya, dua kapten dalam satu kapal, Bang. Betul kan? Tidak boleh seperti itu. Bahwa melengkapi, yes. Menyambut sedikit. Jangan sampai salah juga. Jangan sampai cowok presiden. Salam memilih cowok presiden. Jadi menyambung, ya. Di dalam survei yang terakhir ini, tingkat kepuasan kepada presiden, itu luar biasa. 82 persen. Nah, kenapa 18 persen tingkat kepuasan? Karena ekonomi stabil. Hukum stabil. Pendekatan hukum stabil. Keamanan stabil. Sosial stabil. Itu yang membuat sehingga tingkat kepuasan sangat tinggi. Nah, yang mengembirakan saya sebagai fungsi dari partai Golkar. Stabilitas ekonomi. Nah, siapa komando lapangan? Namanya Erlangga Hartarto. Minko per ekonomi. Sekalipun itu dengan arahan daripada Pak Presiden. Oleh karena itu, ini juga bukan karena kedekatan Pak Erlangga dengan Pak Jokowi. Tapi beliau bisa menjaga stabilitas ekonomi di tengah-tengah pandemi. Pertumbuhan juga tercapai. Tidak semua negara bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu, stabilitas ekonomi salah satu faktor utama daripada tingkat kepuasan yang 82 persen itu. Menarik, Pak Erlangga. Harusnya dengan prestasi itu, Pak Erlangga cocok sebagai capres, bukan capres artinya. Tapi kan, itulah. Jadi capres pun bisa, capres juga bisa. Tapi itulah, Bung Jai. Sekali lagi, seorang teknokrat, belum tentu sesuai untuk menjadi yang memimpin. Nah, itu dia. Tetapi yang mempunyai kemampuan lengkap ini, anggap Pak Jokowi. Sebagai kader pilih penuhannya itu, itu juga saya harus ingatkan. Oke, ini balik lagi ya. Kembali lagi. Bahwa beliau memilih orang-orang yang tepat. Nah, jadi sekali lagi, kalau menurut saya, bagi kita semua, Bung Habibur Rahman, Bang Nurdin Halid, Bung Holid, begitu juga Mas Hoyerul Umab, apa salahnya kalau kita bisa bersama-sama? Kan begitu kan? Apa salahnya kalau bersama-sama? Jangan nanti bersama-samanya setelah menang, kemudian ingin bersama-sama. Itu beda. Artinya kolaksis besar artinya? Saya bukan mengatakan itu loh. Oke. Bahwa bersama-sama ini kerjasama. Tapi sistem kita, Bung Adiko, memungkinkan itu. Iya. Sistem kita kan, sistem kita presidesan rasa perlindungan. Iya. Itu kan. Presiden selesai multi-parta. Iya, Bang Nurdin, biar kuning, biar apapun. Kalau bisa bersama-sama sekarang, kan juga baik. Artinya nanti menikmati kemenangan bersama-sama. Berjuang bersama-sama. Bukan nanti berjuang masing-masing. Terus pada akhirnya, gue ikut dong. Nah, masih seperti itu. Ini di dunia siapa nih? Oh, saya tidak. Enggak. Saya bicara terbuka dan disaksikan semua. Kan begitu, Bung Adiko. Nanti kita masih akan bahas. Seru, Bang Habib akan di segmen selanjutnya. Saya juga, Pak Saudara, tetap bersama kami di Dialog Fokus Rekinita Veri. Kami kembali saat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.